assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku bagaimana kabarnya di hari ini semoga kita dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbal alamin kita sebagai peternak bebek entok tentu pernah merasakan atau mendapatkan ternak entok kita saling makan saling patok atau saling cabut bulunya atau sampai bahkan sampai tinggal kulitnya saja bulunya habis yaitu kanibal itu kanibal itu biasanya saling makan bulunya dan ini adalah salah satu cara atau teknik yang teman-teman peternak itu diskusikan atau berbagi ilmu begitu ini saran dari teman-teman ini ada ada daun pepaya dan daun mengkudu nah ini saran dari teman-teman peternak ketika ada ternak entok kita yang kanibal atau saling makan bulunya gitu sampai-sampai habis bulunya dimakan itu nah ini kata teman-teman itu bahwa kita gunakan daun pepaya dan daun mengkudu nah katanya dan ini sekarang saya mau coba nih nah supaya bisa juga berdiskusi atau berbagi sama teman-teman nah mungkin kalau ada teman-teman yang mendapati atau ada entoknya yang kanibal nah yang kanibal nih nah mungkin bisa mencoba daun ini yaitu pepaya dan daun mengkudu bisa juga ditambahin garam gitu garam supaya menambah kalsium kepada pakan dan bebek entok itu sendiri nah teman-teman kalau kita sering kan kita juga sering mendapati bebek entok kita di usia-usia satu bulan ke atas bahkan eh kurang satu bulan itu ada juga ada entok itu yang kanibal itu ini eh waktu-waktu tumbuh bulunya itu itu biasanya cepat sekali dia eh tercopot bulunya gitu jadi untuk itu mungkin ini adalah salah satu solusi atau cara silakan teman-teman teman-teman mungkin mencoba ini saya juga kurang tahu ini kurang apa kurang mengetahui ilmu-ilmu ini akan tetapi kita ada teman yang berbagi pengalaman lah begitu dan ini kita diskusikan kita bagikan ke teman-teman mungkin teman-teman bisa apa menggunakan cara ini mungkin menemukan bebek entoknya sedangkan kanibal gitu ya mungkin ini bisa efektif atau tidak gitu ya yang penting dicoba yang penting di di implementasikan masalah manjur atau tidaknya itu walau alham gitu yang penting tercoba ya gitu jadi mungkin teman-teman bisa untuk mengaplikasikannya di peternakannya mungkin ada yang kanibal kanibal itu itu yang kanibal kanibal itu biasanya dia kurang protein dia kurang vitamin juga gitu karena sampai sampai bulu temannya itu dicecabut atau dicopot dan dimakan gitu dan itu biasanya ketika bulu sayap bulu tubuhnya itu baru tumbuh dan itu kayaknya rasanya manis-manis gitu ya Kak karena lagi muda-mudanya bulunya mungkin ya enaknya disitu kayaknya kayaknya karena kurang protein gitu karena kalau entok itu sudah kanibal itu biasanya sampai besar itu suka saling catok atau saling ganggu atau saling eh kanibal gitu ya biasanya kalau sudah besar itu biasanya tidak sampai bulunya itu tercabut gitu akan tetapi kalau dia masih kecil itu bisa tercabut bulunya dan itu apa bisa membuat tubuh entok itu kegundulan begitu jadi ini dia kurang kurang protein dan kurang perawatan juga itu pakannya tidak mengandung atau sedikit yang mengandung apa protein lah begitu intinya rawatannya kurang efektif atau kurang efisien itu jadi sehingga menimbulkan kanibal pada bebek itu sendiri dan ini adalah salah satu solusi dari teman-teman peternak ini mungkin apakah ini efektif atau tidak yang penting kita sudah berusaha nah salah satu usahanya adalah me apa mengimplementasikan atau menerapkan di kandang kita atau di bebek entok kita itu sendiri nah ini dia teman-teman masalah apa masalah manjur atau tidak atau efisiennya itu walau alami yang tinggal sudah mencoba ini ada daun papaya dan daun mangkudu tapi saya sedikit mencampurnya biasanya menggunakan apa ada garam sedikit supaya ada rasa-rasa ya rasa-rasa kalsiumnya begitu ya supaya ada kalsiumnya pada bebek entok itu sendiri nah teman-teman inilah salah satu cara kita mengatasi ya mudah-mudahan bisa mengatasi bebek entok kanibal Oke teman-teman terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh